Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Pak, jadi pengepul rambutan ini sudah lama, Pak? Sudah lama, ya, sudah tahun 2016 Kalau dulu sama kerjanya apa, Pak? Petani Kenapa, Pak? Kamu memutuskan untuk jadi pengepul rambutan ini, Pak? Karena generasi ini banyak penghasil kulian dan rambutan Untuk supaya bisa menyediakan rakyat ini Ini lebih baik kita kelola Untuk supaya bisa dibuat ke manjar daerah Berarti memang daerah sini terkenal dengan rambutannya, Pak? Ya, terkenal dengan daerah-daerah durian sama rambutan Pak, ini, katanya rambutan ini pernah dibawa ke istana, benar atau tidak, Pak? Itu dengar-dengar dulu tahun 2016 Saya sudah dengar ada wacara itu dari rambutan dari Kudus Waktu Tupati Bapak Musopal pertama Dibawa ke sana itu dalam acara apa, Pak? Dalam rangka apa? Di acara promosi itu, Promosinya itu Kudus mempromosi Buah-buahan, buah rambutan dan buruk Jadi rambutan ini ya? Rambutan pelang ini ya dibawa ke sana? Rambutan pelang ini masuk ke tanah Ciri khasnya rambutan pelang ini, ini apa sih, Pak? Kok sampai terkenalnya kayak gitu, Pak? Ciri khasnya itu manis atau lagi itu Ada atam-atamnya dan tegar Jadi ratusnya ciri khas, bulgar dan manis dan agak atam Ada atam-atamnya Kalau jenis rambutannya ada apa saja, Pak? Jenis rambutannya itu rat lebak, berbinge, rapiah atau kelengkeng, dan lokal Oke, Pak, kalau beli di sini itu harganya berapa, Pak? Kalau sekarang, satu paket, kalau buat keceran Rp15.000 Kalau untuk bakul, panjang itu bisa Rp10.000 atau Rp11.000 Kalau bakul itu harus beli minimal berapa, Pak? Minimal itu paling tidak Rp50.000 atau Rp100.000 Ini, Pak, pas musim-musim panen rambutan itu pas bulan-bulan apa ya, Pak? Pas musim panen, diantara bulan Rp10.000 Terus puncak-punyaknya bulan Rp12.000 atau Rp1.000 Terakhir, bulan Rp3.000 atau Rp4.000 Nah, saudara, begitulah tadi liputan saya di rambutan Plank Madorja, Dawa Kutu, sahabat ya Ini rambutan ini ternyata pernah dibawa ke istana ya, pas pameran hasil panen Jawa Tengah Ini termasuk salah satunya yang dibawa itu rambutan dari Plank, sahabat ya Rambutan ini terkenal dengan rasa manis, ada asamnya dan segirnya, sahabat Ini yang menjadi keunggulan daripada rambutan-rambutan lain ya, sahabat ya Dan ini sudah diambil para bakul dari berbagai daerah Ada demak, kerodadi, pati, semarang, dan lain sebagainya Bahkan sering dikirim ke Jakarta, sahabat ya Ada beberapa kali permintaan dari Kalimantan Untuk harganya sangat terjangkau sekali Kalau mengambil sebagai bakul harganya sekitar Rp9.000 atau Rp10.000 Itu bakul ya, minimal pengambilan Rp50.000 Sekarang Rp50.000 atau Rp20.000 Ini ikat ya Lalu enceran sekitar Rp15.000 Semoga liatkan saya ini bermanfaat Dan bisa memberi inspirasi dan kontraksi bagi sahabat semua Bila sahabat suka, bisa di subscribe, like, dan komen Dan selalu nantikan saya di video selanjutnya Karena kami pinta akan selalu memberi informasi yang unik, menarik, dan selanjutnya Ini seberatih bagi sahabat semua Sampai jumpa